Pembunuh Misterius Jilid 7 Teng Hujian mengerutkan alisnya, dengan menghela nafas ujarnya Aku telah mengganggu masa semedi Tau Tiang sehingga mengganggu kemajuan yang Tau Tiang capai di dalam tenaga dalam, jika dipikir sungguh sangat menyesal sekali Sahut Sian Cheng Tau Tiang dengan tawar Kehendak Tian telah begini, bagaimana Pinto dapat menyalahkan kepada Li Si Chu? Ujar Teng Hujian lagi Tau Tiang tidak menghendaki memberi teguran kepadaku, membuat hatiku tambah merasa menyesal Sian Cheng Tau Tiang tertawa, sahutnya Li Si Chu tak usahlah menyesali diri sendiri Pada waktu baru ini Pinto telah merasakan darah yang berjalan di dalam tubuh Pinto menjadi bertambah cepat mengalirnya Babkan jantungnya terasa berdebar dengan hebatnya Apabila dengan paksa melanggar kehendak Tian, mungkin malah akan mengakibatkan peristiwa yang diluar dugaan Dia dengan perlahan menghela nafas, dengan nada yang serius ujarnya lagi Li Si Chu tadi mengatakan bahwa di dalam dunia Kang Oung berturut telah terjadi beberapa peristiwa yang sangat penting dan mengejutkan hati Pinto akan mendengarkan hal ini dengan cermat, sehingga kemungkinan akan dapat dengan cepat mendapat kesimpulan Ujar Teng Hu Jien Tiong Goan Su Chin Chu, apakah Tau Tiang mengenalnya sahut Sian Cheng Tau Tiang? Pinto telah lama sekali mendengar nama besar dari mereka itu Hanya sayang dak mempunyai kesempatan untuk bertemu muka Tetapi Suteku Sian Guat sebaliknya mempunyai hubungan persababatan yang sangat terat sekali dengan Tiong Goan Su Chin Chu Ujar Teng Hu Jien lagi Su Chin Chu sangat gemar untuk hidup mengasingkan diri di tempat yang sehingga jarang sekali mengadakan hubungan persahabatan dengan orang di dalam dunia Kang Oung Selain di dalam dunia Kang Oung mempunyai nama besar yang sangat terkenal sekali, dapatlah dihitung merekalah yang mempunyai musuh yang paling sedikit Sian Cheng menganggukan kepalanya, ujarnya, menurut apa yang Pinto ketahui, mereka memang adalah Merupakan orang budiman di luar partai besar yang sangat benci terhadap segala permusuhan serta perbuatan nama kosong di dalam dunia Kang Oung Teng Hu Jien dengan sedih menghela nafas, ujarnya lagi, aku waktu dahulu tidak berhasil menekan hawa napsu untuk berebut nama kosong Sehingga telah berpuluh kali bentrok bahkan menaruh rasa dendam dengan jago berkepandaian tinggi di dalam dunia Kang Oung Setiap hari hanya dengan membunuh orang sebagai hiburannya, selama 10 tahun lamanya, hampir tak mempunyai waktu sedikitpun untuk beristirahat Setiap hari mengadakan perjalanan jauh dan berkelana ke seluruh penjuru dunia, sekalipun kadang timbul rasa menyesal di dalam hari Tetapi tetap telah membuat beberapa banyak pembunuhan, orang di dalam dunia Kang Oung yang membenci diriku Sukar sekali untuk dihitung dengan menggunakan jari, tetapi sejak bertemu dengan Tionggo An Su Chin Chu Hatiku menjadi terpengaruh oleh hati tawar mereka terhadap segala macam perebutan nama kosong serta permusuhan di dalam buling Sehingga membuat hatiku menjadi tergerak, dan kembali ke rumah untuk menutup pintu kunci tangan Berturut telah lewat berpuluh tahun lagi, tetapi orang dunia Kang Oung Tak ada seorang pun yang mengetahui bahwa aku pernah bergerak satu hari satu malam dengan Tionggo An Su Chin Chu Hei sungguh tak disangka keempat orang yang mempunyai hati yang sangat baik serta ramah, dan tawar terhadap nama kosong itu Ternyata di dalam saja bersama telah menemui kematiannya dibunuh oleh orang Wajah ramah serta selalu tersenyum dari Sian Cheng Toh Oti yang itu Di dalam sekejap mat mendadak berubah menjadi berkerut dan bimbang, setelah menghela nafas dengan perlahan tanyanya Perkataanmu ini apakah benar terjadi? Titik Sahut Teng Hu Jien Urusan ini sejak dahulu telah tersebar luas ke seluruh dunia Kang Oung, sehingga mengakibatkan terjadinya getaran yang sangat hebat di dalam buling Apakah sungguh Toh Oti yang sedikit pun tidak mengetahui akau hal ini? Sahut Sian Cheng Toh Oti yang Pada saat Pinto bersemadi selamanya tak pernah mendengar urusan yang terjadi di luar dari kubil ini Ujar Teng Hu Jien lagi Apabila didengar dari perkataan yang Toh Oti yang ucapkan itu agaknya terhadap lenyapnya Sian Buat Toh Oti yang dari Partai Butong Pei Toh Oti yang sendiri juga tidak mengetahuinya Sian Cheng Toh Oti yang mengerutkan alisnya, ujarnya Biar Pinto mencoba memeriksa jejaknya terlebih dabulu Tangannya diulurkan mengambil sebuah tongkat kayu dan bersiap hendak dipukulnya ke atas lonceng tembaga yang terdapat di ruangan itu Sekonyong terdengar berkumandangnya suara tertawa panjang yang sangat nyaring sekali Pada saat tirai bambu tersebut membuka terlihat seorang pemuda berbaju hijau yang mempunyai wajah sangat tampan sekali dengan langkah yang sangat perlahan bertindak masuk ke dalam Orang ini sekalipun memakai baju yang sangat sederhana sekali, tetapi sikap serta gerak-geriknya dapat terlihat sangat agung sekali dan samar terlihat seperti putra orang hartawan Tampak sepasang matanya berputar, setelah memandang sekejap ke Arab Tang Hu Jien, sambil merangkap tangannya memberi hormat ujarnya Hu Jien bukankah Ciyang Bunjin dari keluarga Tang di daerah Sudsyou, Tang Elohe? Dalam hati Tang Elootai terasa agak tergetar, sambil membalas hormat dengan tertawa sahutnya Memang aku adanya, entah saudara bagaimana dapat mengetahuinya? Pemuda berbaju hijau itu dengan nyaring tertawa besar, sahutnya Nama Hu Jien telah menggutarkan seluruh dunia Kang O, orang yang hidup pada saat ini ada siapa yang tidak mengetahuinya Tampak si An Cheng To'o Tiang yang duduk bersila di atas ranjang dari kayu pohon syong itu dengan cepat meloncat turun Dengan langkah yang sangat lebar sekali berjalan menyambut, sambil tertawa ujarnya Telah beberapa tahun lamanya tidak saling bertemu, entah apakah kau telah berhasil mencari lawan tangguh di dalam permainan catur Pemuda berbaju hijau itu tertawa, sahutnya Kedatanganku kali ini adalah hendak menantang kau untuk bertanding catur secara matian Melihat akan hal ini Tang Hu Jien mengerutkan alisnya, diam hatinya Dengan kedudukan serta namaku di dalam dunia Kang O, Sian Cheng bergerak sedikit dari ranjangnya pun tidak, tetapi terhadap pemuda berbaju hijau ini bahkan sebaliknya demikian hormatnya Dalam hatinya diam dia merasa tidak puas, tanpa terasa perasaan tersebut mengalir keluar pada wajahnya Perasaan dari pemuda berbaju hijau itu sangat rajam sekali Agaknya dia telah mengetahui bahwa dengan gerak gerik Sian Cheng To O Tiang ini akan menimbulkan rasa yang tidak puas dari Teng E Lo O Tai Sambil menoleh ke arah Tang Hu Jien ujarnya Lo O Chi Am Puei kali ini mengadakan perjalanan yang sangat jauh datang ke gunung Butong San ini Apakah hendak menyelidiki jejak dari putramu? Wajah dari Tang Hu Jien menjadi berubah hebat, tanyanya Saudara bagaimana dapat mengetahui akan hal ini? Pemuda berbaju hijau itu tersenyum, sahutnya Tang E Lo O Tai apabila hendak menyelidiki dan mengetahui jejak daripada putramu Selain Cai Hai seorang kiranya orang-orang pada saat ini, sukar sekali untuk mencari orang kedua yang mengetahui akan hal ini Dengan cepat tanya Tang Hu Jien Putraku kini berada di mana? Sahut pemuda berbaju hijau itu sambil tertawa Perkampungan keluarga Lemkong Tang Hu Jien menjadi tertegun tegasnya Perkampungan keluarga Lemkong, apakah yang disebut sebagai bulim tit insinyur cia? Sahut pemuda berbaju hijau itu sambil tertawa, sudah tentu hanya satu keluarga itu saja Wajah dari Tang Hu Jien berubah hebat, tanyanya, perkataan ini apakah sungguh titik? Senyuman yang terlihat pada wajah Sian Cheng To O Tiang pun mendadak menjadi lenyap Hal ini membuktikan kalau To O Tiang yang mempunyai latihan yang sangat mendalam di dalam agamatu serta mempunyai iman yang tebal ini juga digetarkan hatinya oleh berita yang mendadak itu Pada bibir pemuda berbaju hijau itu tetap tersungging senyuman, ujarnya kemudian Hanya sekalipun kau pergi ke perkampungan keluarga Lemkong juga sukar untuk menemui putramu itu Dengan nada yang tinggi melengking tanya Tang Hu Jien Mengapa tanda tanya? Apakah, telah menemui bencana? Pemuda berbaju hijau itu menarik kembali senyuman yang menghias bibirnya, sambil menggelengkan kepalanya, ujarnya Putramu apabila sungguh telah mendapatkan warisan ilmu silat darimu, mungkin untuk sementara masih dapat mempertahankan dirinya Tetapi apabila kepandayan yang dimilikinya itu hanyalah biasa saja, dan tak cukup disebut sebagai jago yang berkepandayan tinggi, hal itu sukarlah untuk dibicarakan lagi Tang Hu Jien mengetukkan tongkat peraknya ke atas tanah, dengan nada yang keras bentaknya Dari mana kau dapat mengetahui tentang urusan yang sedemikian banyaknya ini? Sepasang matu dari pemuda berbaju hijau itu memancarkan sinar yang sangat-sangat dingin sekali, dengan perlahan-lahan berkelebat di atas wajah dari Tang Hu Jien sambil ujarnya Tang Hu Jien apabila tidak mau mempercayai perkataan yang diucapkan oleh Chahye, hal itu juga tidaklah mengapa Tang Hu Jien agaknya juga merasakan bahwa perkataan yang diucapkannya itu terlalu cepat dan tajam Segera dengan termangu-mangu dia berdiri tegak dan mengatur pernafasannya membuat hati yang sedang bergolak menjadi tenang kemai Tampak pemuda berbaju hijau itu dengan perlahan-lahan mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Sian Cheng To'o Tiang Pada mulutnya sekali lagi tersungging senyuman, dengan nada yang berat ujarnya Sutemu Sian Wat To'o Tiang Dengan tawar lanjut Sian Cheng To'o Tiang Apakah juga terjatuh ke dalam keluarga Lemkong? Sahuk pemuda berbaju hijau itu Agaknya kau telah mempunyai hati yang menatap Ujar Sian Cheng To'o Tiang Lima tahun yang lalu, Pindro dengan Chiang Bun Jin dari Go Die Ching Jem Pei bersama-sama menjadi tamu terhormat dari Pek Jien Tai Su dari Xiao Lim Pei Dan menuju ke puncak gunung Xiao Lim untuk membicarakan keadaan yang terjadi di dalam dunia Kang Ou Pada saat itu Pindro pernah membicarakan tentang keluarga Lemkong Dan menduga bahwa pada hari yang mendatang pastilah akan menjadi bencana di dalam dunia Kang Ou Pintun mengusulkan agar delapan partai besar bersama-sama mengabungkan diri untuk pergi ke perkampungan keluarga Lemkong Untuk meminta kembali ketiga buah benda pusaka Kemudian dengan menggunakan jago berkepandaian tinggi sejumlah 36 orang dari seluruh partai besar Untuk secara berpencar menjaga lima di sekitar keluarga Lemkong itu Untuk menjaga dan mengawasi gerak-gerik dari orang keluarga Lemkong Sayang usul yang Pintun usulkan itu tidak mendapatkan sambutan dari yang lain Pemuda berbaju hijau itu tertawa-tawar ujarnya Pada lima tabun yang lalu, sayap dari keluarga Lemkong telah mulai menjadi tumbuh dengan kuatnya Sekalipun orang yang mengikuti pertemuan pada waktu itu, menyetujui usulmu dan menjalankannya Aku kira juga tidak mempunyai daya untuk menjaga kemungkinan di bokong Secara menggelap oleh mereka Dia berhenti sejenak, kemudian ujarnya lagi Hanyalah paling sedikit menyebabkan rencana busuk yang sedang dipersiapkan oleh orang keluarga Lemkong menjadi terlihat sejak dahulu dan sukar bagi mereka untuk mencapai kemenangan Wajah dari Sian Cheng To'o Tiang berubah menjadi sangat serius sekali, ujarnya lagi Sute Pinto, Sian Gua To'o Tiang bukan saja di dalam kecerdikan sekalipun di dalam ilmu pedang telah mencapai pada taraf kesempurnaan Meskipun belum dapat digunakan untuk memendenangkan orang lain tetapi untuk menjaga diri dan meloloskan diri masihlah mempunyai kelebihannya Entah bagaimana ternyata juga terjatuh ke tangan orang-orang ke RGA Lemkong Sinar matanya ditujukan ke atas wajah pemuda berbaju hijau itu, agaknya dia mempunyai maksud tidak percaya akan perkataan yang baru saja diucapkan itu Teng Hujian yang lama tidak membuka mulut untuk berbicara, mendadak merembuka mulut, ujarnya Peristiwa putraku terjatuh ke tangan orang keluarga Lemkong, saudara dengan metu kepala sendiri melihatnya ataukah hanya mendengar kabar berita yang tersiar Pemuda berbaju hijau itu tersenyum ujarnya Sungguh tak ku sangka beberapa perkataan yang aku ucapkan dengan secara tidak sengaja ini telah mendatangkan kesulitan-kesulitan yang tidak sedikit kepadaku Kalian berdua dengan demikian terus-menerus mendesak pada diriku bagaikan sedang memeriksa seorang wartawan saja Maafkan kalau aku tidak akan memberikan jawaban lagi Sepasang matu Teng Hujian memancarkan sinar matu sangat tajam sekali sedang wajahnya terlihat agak gemetar Hal ini membuktikan kalau di dalam hatinya kini sedang terjadi suatu getaran yang sangat hebat sekali Tetapi dia tetap dengan keras bersabarkan dirinya Iman dari Sian Cieng To'o Tiang jauh lebih tebal Di dalam hatinya sekalipun sangat cemas sekali dan ingin cepat mengetahui jejak dari Sian Gua To'o Tiang Tetapi dia masih dapat mempertahankan ketenangan serta keteguhan hatinya Sambil tertawa ujarnya Setelah duduk bersemedi selama setahun lamanya tak berfermain catur Pintu kini merasakan sedikit menjadi gatal tangannya Pemuda berbaju hijau itu tertawa, sahutnya Inilah baru dapat disebut sebagai kero untuk menyambut kedatangan tamu Sian Cieng To'o Tiang mengulurkan tangannya mengambil tongkat kayu dan dengan perlahan dipukulkan ke atas lonceng tembaga itu Di antara suara merdu yang terdengar bergema Terlihat seorang To'o Su kecil sambil membawa papan catur serta caturnya berjalan masuk Kedalam Pemuda berbaju hijau itu menoleh memandang sekejap ke arah Teng Hu Jien Sambil tertawa ujarnya Nama besar dari Elo Oden telah menggetarkan seluruh dunia kangong Di dalam hal kepandayan silat Serta senjata rahasia telah sangat terkenal di dalam bulim Tetapi entah di dalam hal permain catur bagaimana Teng Hu Jien dengan paksa menahan rasa cemas yang mencekam hatinya, sahutnya Hanya mengetahui sedikit sekali pemukla berbaju hijau itu tertawa Ujarnya Itulah sangat bagus sekali, bagus sekali Setelah ini aku masih ingin meminta sedikit petunjuk dari Elo Otai tentang permainan catur ini Sian Tieng To'o Tiang membuka dan mengatur papan catur kemudian duduk di atas ranjang Pemuda berbaju hijau itu pun dengan semelarangan mengambil sebuah kursi dari kayu Sambil tertawa ujarnya Kau telah duduk bersemedi selama setahun lamanya Di dalam hal permainan catur ini kira tentulah mendapatkan kemauan yang sangat pesat sekali Permainan catur kali ini lebih baik kita sedikit bertaruh bagaimana Titik Ujar Sian Ceng To'o Tiang Bagaikan belajar mendayung perabu untuk pertama kali Tidaknya maju bahkan sebaliknya menjadi mundur Pinto telah lama tidak bermain catur Aku kira sejak lama telah mengalami kemunduran yang sangat hebat Pemuda berbaju hijau itu tertawa Ujarnya Aku tetap akan mengalah tiga biji catur kepadamu bagaimana Titik Sian Tieng To'o Tiang tidak sungkan lagi Berturut-turut menurunkan Tiga biji catur sambil ujarnya Kita akan bertaruh apa Tanda petik Pemuda berbaju hijau itu memandang tajam ke arah tiga biji catur yang diturunkan Dari papan catur itu Setelah berfikir sejenak barulah ujarnya Taruhannya tak boleh terlalu besar Tetapi juga tidak dapat terlalu kecil Aku mempertaruhkan sebuah tangan kiriku ini Titik Dengan sangat terkejut tanya Sian Ceng To'o Tiang Apa sebuah tangan kirimu? Sambil tertawa sahut pemuda berbaju hijau itu Waktu makan menggunakan sumpit Menulis surat dengan menggunakan pit seluruhnya Hanya memakai sebuah tangan kanan saja Dan hal itu sulahlah cukup lebih banyak sebuah tangan lagi Lalu apa gunanya? Pertaruhan yang sangat aneh dan belum pernah terjadi di dalam dunia Kang Ou itu Sampai pun Pang Elo Otai yang telah lama berkelana di dalam dunia Kang Ou juga menjadi tergerak hatinya Sian Ceng To'o Tiang menggelengkan kepalanya, ujarnya Pemberian dia dari ayah ibumu mana dapat dipotong dengan barang Taruhanmu itu itu Pinto tak berani untuk menerimanya Sikap serta gerak-gerak dari pemuda berbaju hijau itu masih tetap tenang saja Dengan tawar ujarnya Benda taruhan yang Cai Hai taruhkan bukanlah merupakan barang yang rendah harganya To'o Tiang bolehlah mencarikan sebuah taruhan lain Ujar Sian Wat Tu Tiang Taruhan yang kau taruhan itu begitu beratnya membuat pintu untuk sesaat Tak dapat mencarikan barang taruhan-barang yang sesuai dengan taruhanmu itu Sambil tertawa sahut pemuda berbaju hijau itu Cai Hai akan membantu pada To'o Tiang untuk meringankan pikiran dan mencarikan sebuah barang taruhan yang baik Ujar Sian Ceng To'o Tiang Coba kau katakan benda apakah sahut pemuda berbaju hijau itu Apabila Cai Hai mengalami kekalahan Maka dengan sendirinya akan kupotong tangan kiriku ini dan dipersembahkan kepada To'o Tiang Tetapi sebaliknya apabila To'o Tiang mengalami kekalahan haruslah menceritakan semua rahasia Tetapi haruslah suatu cerita yang sungguh terjadi Dan cerita ini haruslah mempunyai hubungan yang sangat terat dengan orang di dalam dunia Kang O'o Entah bagaimana dengan pendapat dari To'o Tiang sendiri? Sian Ceng tertawa sahutnya Pinco telah berkecimpung di dalam dunia Kang O'o selama 60 tahun lamanya Dan telah melihat berpuluh urusan yang sangat aneh Dan telah menjelajahi seluruh peloksok dunia persilatan, gunung ternama, telaga terkenal Tetapi jarang sekali mengetahui suatu rahasia bulim yang jarang sekali orang mengetahuinya Pemuda berbaju hijau itu memotong pembicaraan yang belum selesai diucapkan itu, ujarnya Masih ada satu hal yang Cai Ha kini harus ucapkan terlebih dahulu Cerita rahasia yang akan diceritakan itu haruslah sungguh terjadi dan yang baru saja terjadi Lebih baik selain To'o Tiang seorang yang mengetahui Dunia ini tak ada orang kedua lagi yang mengetahui akan hal ini Sian Ceng To'o Tiang tersenyum, ujarnya Tentang hal ini, Pinton masih mempunyai beberapa bagian pegangan yang kuat Hanyalah terasa bahwa pertaruhan kali ini terlalu sedikit Apakah tidak perlu untuk diperbesar lagi? Sambil tertawa sahut pemuda berbaju hijau itu Tidak ringan, tidak ringan Tangannya diulurkan dan meletakkan sebuah biji catur ke atas papan catur yang telah tersedia Sian Ceng To'o Tiang mengerut kawalisnya, ujarnya Satu biji caturmu ini menduduki tempat yang sangat bagus sekali Bahkan telah menghalangi jalan di tengah, membuat tiga biji catur yang pintu atur menjadi berantakan Dalam sekejap saja, kedua orang itu telah memusatkan seluruh perhatian dan semangatnya di atas papan catur Dalam hati Tengelo Otai memikirkan keselamatan dari putranya Mana dia mempunyai semangat untuk melihat permainan catur kedua orang itu Terasa di dalam dadanya hawa gusar yang menerjang naik ke atas, tak tertahan lagi dengan nada yang keras bentaknya Menolong orang bagaikan menolong api, kini putraku dalam keadaan yang sangat bahaya sekali Dan kemungkinan ancaman keselamatannya, aku mana dapat dengan demikian terus menanti Tampak dua orang itu tidak memperdulikan kepadanya Seluruh perhatiannya dicurahkan ke arah papan caturnya Bagaikan tidak mendengar sama sekali suara bentakannya itu Tengelo Otai nampak kedua orang itu tidak memperdulikan kepadanya Rasa gusarnya makin menghebat lagi Dengan disertai angin yang sangat tajam tongkatnya dibantamkan ke atas tanah Membuat papan catur itu menjadi terpental hingga jauh sekali Pemuda berbaju hijau itu dengan cepat mengulurkan tangannya dan menerima kembali papan catur yang terlempar itu Sambil menolahkan kepalanya dengan tertawa-tawar ujarnya Tengelo Otai apakah telah melihat Cai Hai telah salah menjalankan caturnya? Wajah Tengelo Otai saking gusarnya telah berubah menjadi hijau membesi Dengan sangat gusar ujarnya Aku tidak mempunyai waktu yang demikian banyaknya untuk mengurusi segala macam permainan yang tetek benek Pemuda berbaju hijau itu sedikit pun tidak menampilkan rasa gusarnya Wajahnya masih tetap tersimpulkan senyuman, sahutnya Kalau begitu Tengelo Otai tentunya sedang merisaukan keselamatan dari putamu Sekonyong Tengelo Otai mengubah sikap serta gerak geriknya, dengan sedih dia mengelana pas ujarnya Kecintaan antara ibu dengan anaknya bagaimana tidak membuat hatiku menjadi bingung Kalian berdua harap mau memaafkan kekasaran yang aku perbuat baru ini Pemuda berbaju hijau itu tersenyum, sambil memutarkan tubuhnya dia menjalankan lagi sebuah biji catur Setiap dia menurunkan satu biji catur, wajah dari Sian Chengto Otai yang segera menampilkan perasaan tegasnya Segera pula kedua orang itu terjerumus di dalam permainan catur yang sengit itu Tengelo Otai dengan berat berbatuk ujarnya Kalian berdua apakah dapat berhenti sejenak untuk berbicara beberapa patah kata dengan aku Sian Chengto Otai yang baru saja akan membuka mulut berbicara Pemuda berbaju hijau itu dengan sangat cepat sekali telah meletakkan sebuah biji catur lagi Sian Chengto Otai yang segera terhisap seluruh perhatiannya ke atas papan catur tersebut lagi Sikap dari pemuda berbaju hijau itu sebentar berubah menjadi sangat berat Hal ini memperlibatkan bahwa dia hanya menaruh sebagian dari perhatiannya saja di atas papan catur Di mana sedang bertanding dengan sengitnya melawan Sian Chengto Tiang Tampak dengan suara nyaring ujarnya Lootai mempunyai pertanyaan apa ucapkanlah dengan sesukanya Tanya Tengelo Otai Putraku kini tertangkap di tempat mana? Pemuda berbaju hijau itu sambil menurunkan sebuah biji catur sahutnya Perkampungan keluarga Lemkong di luar kota Lemyang Hutan Tiang Ching Lim di sebuah sudut gunung yang terpencil Tanya Tengelo Otai lagi Apakah saudara melihatnya dengan metu kepala sendiri sahut pemuda berbaju hijau itu? Sudah tentu aku melihat dengan metu kepala sendiri Tengelo Otai merangkap tangannya memberi hormat kepada Siao Chengto Tiang sambil ujarnya Telah mengganggu Tengelo Otai yang lama sekali Aku kini berpamit untuk mohon diri Sambil memutar tubuhnya dia berjalan ke arah depan Terdengar pemuda berbaju hijau itu dengan nada yang keras ujarnya Penjagaan dari perkampungan keluarga Lemkong sangat rapat sekali Apalagi terdapat empat buah larangan yang diatur oleh jago dunia kangong Waktu itu, lima li turun dari kuda Tiga li melepaskan senjata Peraturan yang telah diatur sukar sekali untuk dilanggarnya Sekalipun L.O.O.T.I. mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali Dan memiliki senjata rahasia yang sangat beracun Tetapi apabila ingin dengan mempergunakan kekerasan untuk menerjang masuk ke dalam perkampungan keluarga Lemkong Aku kira bukanlah merupakan suatu urusan yang sangat mudah Mendadak ia menutup mulutnya Sambil menurunkan sebiji catur ujarnya lagi Sedangkan apabila kawakan melanggar peraturan yang telah diatur oleh jago bulim Waktu itu di mana terdapat empat larangan yang harus ditaati Dan menggunakan kepandayan yang dimiliki dengan kekerasan menerjang masuk ke dalam perkampungan keluarga Lemkong Aku kira juga sangat sukar sekali untuk bertemu muka dengan putramu itu Pada saat itu T.L.O.T.I. telah berjalan sampai di depan pintu Mendadak dia balik kembali Sambil membungkukan tubuhnya memberi hormat ujarnya Pemberitahuan yang kau berikan kepadaku di sini Aku ucapan banyak terima kasih Sekalipun telah kau beritahu Harap sekalian kau memberikan suatu petunjuk jalan kepadaku Ujar pemuda berbaju hijau itu L.O.T.I. harap menunggu sejenak kemudian Setelah C.I.H. berhasil menolong keadaan dari caturku ini Kita bicara lagi pun tidaklah terlambat Kiranya ketika dia berbicara dengan T.L.O.T.I. telah membagikan perhatiannya jauh lebih besar Pada perkataan yang sedang diucapkan itu Sehingga berturut-turut dua buah biji catur berhasil dikalahkan oleh Sian C.L.O.T.I. Dari kedudukan bertahan menjadi menyerang dan merebut posisi yang bagus Sekalipun di dalam hati T.L.O.T.I. merasa sangat cemas dan bingung Tetapi dia pun tak dapat berbuat apa lagi Terpaksa dengan mengeraskan hatinya menunggu lagi Pemuda berbaju hijau itu terhadap permainan catur Agaknya mempunyai kepandain yang sangat tinggi sekali Setelah memusatkan seluruh perhatiannya dan menjalankan lagi dua biji catur Kedudukannya segera pulih kembali Sedang pada wajah Sian C.L.O.T.I. yang segera tampil pula sikapnya yang sangat tegang T.L.O.T.I. dengan perlahan berbatuk Belum sempat dia membuka mulut Pemuda berbaju hijau itu telah menolahkan kepalanya lanjutnya L.O.T.I. apabila hendak menemui putramu Haruslah terlebih dahulu menghilangkan keagungan serta kemegahan waktu melakukan perjalanan Metu mereka telah tersebar ke seluruh penjuru dunia Kangow Apalagi nama besar dari keluarga Teng di daerah Sucyo Sejak lama telah menggetarkan seluruh dunia Kangow Setiap gerak-gerik dari L.O.T.I. sukar sekali untuk menghindarkan diri dari penglihatan mereka Jika menurut pendapat Chai Hai tentang gerakan L.O.T.I. selanjutnya Haruslah dengan menunggang Tandu kembali ke arah barat terlebih dahulu Tanda petik Dia berhenti sekejap, kemudian lanjutnya lagi Dan pergilah pada suatu tempat yang tak terdapat satu orang pun Dengan diam meninggalkan Tandu dan dengan menyamar melanjutkan Perjalanannya menuju ke arah utara Teng L.O.T.I. mengerutkan alisnya, ujarnya Aku adalah orang yang macam bagaimana Mana dapat bergerak secara tersembunyi-sembunyi Pada hari kemudian apabila sampai tersebar di dalam dunia Kangow Bukankah orang akan mencertawakan diriku hingga terlepas giginya Sambil tertawa ujar pemuda berbaju hijau itu L.O.T.I. apabila tidak mau mempercayai perkataan yang diucapkan oleh Kai Hai Itulah tak dapat dikatakan lagi Teng L.O.T.I. termenung agak lama Setelah menghela nafas panjang, ujarnya Paling berat adalah cinta kasih dari ibu terhadap putranya Untuk menyelidiki jejak dari putraku Terpaksa kali ini aku harus melanggar kebiasaanku dan pergi dengan menyamar Pemuda berbaju hijau itu tertawa-tawar, ujarnya Di dalam perkampungan keluarga Lemkong itu di luar Kelihatannya tak nampak penjagaan sedikit pun juga Padahal sebenarnya secara dia menaruhkan penjagaan yang sangat kuat sekali Dan setiap jengkal tanahnya dijaga L.O.T.I. sekalipun telah berjalan dengan menyamar Tetapi juga sukar sekali untuk menutupi jejak sebenarnya Asalkan di dalam perjalanan jangan sampai memberikan kecurigaan di dalam hati mereka Tak usah telah memasuki jauh ke dalam perkampungan keluarga Lemkong Mereka sejak sebelumnya tentu telah memerintahkan orang untuk membuntuti segala gerak gerikmu Mendadak dia mengerahkan ilmu menyampaikan suara dan lanjutnya Di luar sebelah barat 10 li dari hutan tiang cimlim yang mengelilingi perkampungan keluarga Lemkong Terdapat sebuah desa yang mempunyai penghuni kurang lebih 10 keluarga Banyaknya rumah kedua dari barat ke arah Rimur berdiam Seorang nenek tua yang rambutnya telah memutih seluruhnya Nenek tua itulah satunya orang yang dapat membantu kau memasuki ke dalam perkampungan keluarga Lemkong itu Tetapi kau haruslah dapat menjalani dua buah hal Pertama janganlah sampai dicurigai oleh orang lain sehingga diikuti jejakmu Kedua kau haruslah mempunyai sebuah hadiah yang dapat menggerakkan hatinya Teng Elo Ocai mengerutkan alisnya, ujarnya Apabila dia tetap tak mau memberikan bantuannya Pemuda berbaju hijau itu termenung berpikir keras Kemudian dengan wajah yang serius ujarnya Kalau demikian halnya katakanlah kepadanya bahwa Capsah Lang yang menyuruh kau datang mencari dia Tanya Teng Elo Ocai lagi Siapakah Capsah Lang itu? Sahuk pemuda berbaju hijau itu kau tak perlu mengetahui dengan jelas Tetapi begitu kau menyebutkan nama ini Dia pastilah tak akan menolak permintaanmu itu Teng Elo Ocai sekalipun merupakan seorang jago betina yang tak takut langit dan bumi Tetapi perhubungan hati antara ibu dengan anak jauh lebih penering Sekalipun di luarnya dia dengan paksa mempertahankan ketenangan perasaannya Tetapi sebenarnya di dalam hati sejak semula telah menjadi kalut tak keruan Sekalipun mendengar perkataan dari pemuda berbaju hijau itu kecanggungannya sangat besar sekali Tetapi dia tak mau memikirkan akan hal itu lagi Sambil memutarkan tubuhnya dia berjalan pergi Sian Cheng To'oti yang sejak tadi seluruh perhatiannya telah terhisap di atas papan catur tersebut Terhadap Teng Elo Ocai kapan meninggalkan tempat itu Dia sama sekali tidak merasa Menanti setelah seluruh biji caturnya telah ludes dan tak mempunyai daya untuk melakukan pembalasan serangan lagi Barulah dengan panjang dia menghela nafas Ujarnya Pinco di dalam hati mengira bahwa dengan duduk tenang selama beberapa tahun ini Akan mendapatkan kemajuan di dalam hal permainan catur ini Tetapi sungguh tak kusangka kalau masih tetap kalah satu tingkat dari kau Sinai matanya berputar Ketika dia nampak Teng Elo Ocai telah tak terdapat di tempat itu Tanpa terasa dia menjadi tertegun Tanyanya dengan keheranan Bagaimana? Teng Elo Ocai apakah telah pergi titik? Sambil tertawa sahut pemuda berbaju hijau itu Telah pergi sejak tadi Sian Cheng To'oti yang menghela papas Ujarnya Teng Elo Ocai selalu merupakan jago betina yang disegani dan mempunyai nama yang sangat terkenal di dalam dunia Kangau Pinto demikian dinginnya menyambut kedatangannya Aku kira akan menimbulkan rasa dendam di dalam hatinya Ujar pemuda berbaju itu Tak mengapa Dia sedang merisaukan putra kesayangannya yang telah lenyap tanpa bekas itu dan hatinya sangat bingung sekali Tak mungkin mempunyai waktu yang sangat banyak untuk memikirkan akan hal ini Sian Cheng To'oti yang dengan perlahan-lahan mengalihkan sepasang sinar matanya ke atas wajah pemuda berbaju hijau itu Kau dengan menggunakan sepasang tanganmu untuk mempertaruhkan rahasia di dalam buling Pertaruhan ini sesungguhnya sangat besar sekali Untung pintulah yang mengalami kekalahan Pemuda berbaju hijau itu tertawa-tawar Lanjutnya Apabila yang mengalami kekalahan adalah Chai He Ruangan yang demikian rajin, bersih serta cantik dari To'oti yang ini Sejak tadi telah penuh berlumuran darah segar Ujar Sian Cheng To'oti yang lagi Kau dengan menggunakan perkataan yang kau ucapkan baru ini untuk menyindir diriku Pinto kalau memangnya telah mengalami kekalahan Sudah tentu tidak akan mungkir lagi dengan apa yang telah Pinto janjikan Dia berhenti sejenak dan mengangkat wajahnya untuk berpikir dengan keras beberapa saat Kemudian barulah dengan perlahan-lahan ujarnya Inilah suatu urusan dan peristiwa yang terjadi pada 10 tahun yang lain Aku selalu menyimpan peristiwa ini di dalam hatiku Tetapi selamanya belum pernah ku beritahukan kepada orang lain Hei urusan yang sangat rahasia dari bulim ini Selain Pinto seorang yang mengetahui akan hal ini Aku kira tak akan ada lainnya lagi Sepasang alis dari pemuda berbaju hijau itu menjadi tergerak Dari sepasang matanya memancar keluar sinar yang sangat tajam sekali Sambil tertawa ujarnya Bagus sekali, bagus sekali, makin bertambah rahasia makin baik Lagi Wajah dari Sian Cheng To'oti yang mendadak berubah menjadi sangat Serius sekali, dengan sangat perlahan sekali ujarnya Titik 2 inilah suatu petistiwa bersama antara golongan pektu dan golongan hektu di dalam bulim Pelincau di dalam memikirkan akan hal ini telah menghilangkan 10 tahun lamanya Tetapi selalu ragu tak menentu Entah haruslah mengumumkan peristiwa ini di dalam dunia persilatan Ujar pemuda berbaju hijau itu lagi Jika didengar dari perkataanmu itu Peristiwa itu tidaklah kecil pengaruhnya di dalam bulim Sahut Sian Cheng To'oti yang Bukan saja tidak kecil pengaruhnya di dalam dunia persilatan Bahkan sangat menggetarkan hati setiap orang Tanya pemuda berbaju hijau itu dengan cepat Urusan apa sehingga demikian penting dan beratnya Sian Cheng To'oti yang tidak memperdulikan pemuda berbaju hijau itu Sambil memejamkan sepasang matanya Dia berdiam diri tak berkata-kata lagi Tampak kulit pada wajahnya itu sedikit terlihat gemetar tak hentinya Hal ini membuktikan di dalam hatinya kini sedang merasakan pergolakan yang sangat hebat Memikir peristiwa rahasia yang sulit tentu diturunkan di dalam dunia kangow Sepasang alis dari pemuda berbaju itu sedikit terlihat berkerut Pada mututnya tersungging suatu senyiman yang sangat ringan Tetapi senyiman itu hanyalah terlihat sepintas lalu saja Dengan perlahan dia pun memejamkan sepasang matanya Dan duduk berdiam diri dengan tenangnya Dua orang itu saling duduk berhadapan dan memejamkan matanya Hal ini bertalian hingga seperminum teh lamanya Mendadak Sian Cheng To'oti yang mementangkan sepasang matanya Dengan suara yang sangat dalam ujarnya Kita telah berkawan selama beberapa tahun lamanya Tetapi sampai kini Pinton masih tetap tak mengetahui nama serta si dari saudara Pemuda berbaju hijau itu tetap memejamkan sepasang matanya Tetapi pada bibirnya sambil tersenyum sahutnya Cai Hai Jien Busim adanya titik Sian Cheng To'oti yang dengan seorang diri mengguman Jien Busim, Jien Busim, Jien atau Kasai Tetapi Busim atau tak berhati Sungguh suatu nama yang sangat aneh sekali Ujar pemuda berbaju hijau itu To'oti yang sebelum memasuki perguruan ini dan mengikuti agama Tsu Aku Kira Pastilah mempunyai nama serta si dari keluarganya Tetapi orang yang hidup pada saat ini ada beberapa orang yang mengetahui akan hal ini Kegunaan dari suatu nama tak lebih hanyalah suatu tanda saja Nama bagus atau jelek Mempunyai keandahan di tempat mananya Mendadak dia mementangkan sepasang matanya Lanjutnya lagi To'oti yang setelah termenung sangat lama Aku kira pastilah telah Mengingat kembali peristiwa yang telah lain lalu itu Cai Hai di sini akan mendengar dengan cermat Sian Cheng To'oti yang termenung agak lama baru ujarnya lagi Urusan ini bukanlah urusan yang sembarangan Satu patah Perkataan jika diucapkan salah saja Segera kemungkinan akan timbul suatu bencana banjir darah yang tak dapat dicegah lagi di dalam dunia Kangou Ujar pemuda berbaju hijau itu Apakah To'oti yang telah menyesal? Sian Cheng To'oti yang tertawa tawar Sahutnya Urusan ini telah disimpan di dalam hati Printo selama puluhan tahun lamanya Dan kini telah terasa agak kaku untuk dibicarakan keluar lagi Bukannya aku tidak ingin memberitahukan akan hal ini Hanyalah sukar sekali bagiku untuk mencari kata pembukaannya Ujar Jin Bu Sim Cai Hai percaya kalau mempunyai care untuk membantu rahasia yang terpendam di dalam hari To'oti yang Entah dapatkah Cai Hai membantunya? Sekonyong Sian Cheng To'oti yang menghela nafas panjang Ujarnya Inilah suatu peristiwa yang terjadi pada 30 tahun yang lain Pada saat itu, Pinto masih belum menjabat sebagai Chiang Bunjian dari Partai Butongpei Pinto dengan mengikuti Suhu melakukan perjalanan jauh menuju ke atas gunung Kunyulunsan untuk menghadiri suatu pertemuan Orang yang hadir di dalam pertemuan itu semuanya merupakan jago yang mempunyai nama serta kedudukan yang sangat tinggi di dalam bulim waktu itu Berbicara mengenai Chiang Bunjian dari Partai Besar saja Selain Suhu dari Pinto, hanyalah Chiang Hung Jin dari Siao Limpei saja Partai Besar lainnya, apabila bukannya diwakili orang murid tertua dari partainya untuk menghadiri pertemuan tersebut Tentunya angkatan tua dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam partainya Dan mewakili menghadiri pertemuan itu Perjamuan itu berlangsung selama 3 hari lamanya dan bubar dengan sangat kegembira sekali Waktu pulangnya Chiang Bunjian dari Siao Limpei berjalan bersama-sama dengan Suhu menuju ke arah timur Pada suatu siang hari mendadak turun hujan yang sangat deras sekali Kami berjalan sebanyak 4 orang meneduh di bawah sebuah karang gunung Jien Busim agaknya mendengarkan dengan penuh perhatian Sinar matanya tak hentinya memandang ke arah Sian Ceng Toh Otiang Ketika mendengar ceritanya hingga meneduh di bawah sebuah karang gunung Mendadak potongnya Di antara keempat orang itu selain Toh Otiang dengan Suhu Toh Otiang Tentunya Chiang Bunjian dari Partai Siao Limpei bukan tetapi orang yang satunya lagi entah siapa Sahut Sian Ceng Toh Otiang Pintu lupa untuk mengatakan dengan jelas Orang satunya lagi adalah murid kepala dari Siao Limpei Yaitu Chiang Bunjian dari Partai Siao Limpei sekarang ini Pek Jien Taisu Sahut pemuda berbaju hijau itu Kiranya demi klan adanya Lalu bagaimana? Titik Sian Ceng mengerutkan alisnya Lanjutnya Di bawah dari karang gunung itu terdapat lagi sebuah goa batu yang ditutupi oleh pohon syong Yang sangat pendek dan lebat setelah memasuki bawah dinding gua itu barulah dapat melihat pintu dari gua itu Peraturan dari Siao Lim dengan Partai Butongpei sangatlah keras sekali Pek Jien dengan pintu sekalipun telah menemukan gua batu yang kecil itu Tetapi tidak berani membuka suara untuk memberitahukan menanti setelah suhuku menemukannya barulah dengan seorang diri dia berjalan memasuki gua kecil itu Tetapi siapa tahu suhu setelah memasuki selama seperminum teh lamanya tetap tak nampak dia keluar kembali Sekalipun di dalam hati pintu menjadi sangat tidak sabaran tetapi berada di hadapan Tian Liong Tai Su Mau tak mau Pin Chou harus berpura-pura Untuk tetap bersikap tenang menanti lagi beberapa waktu lamanya Agaknya Tian Liong Tai Su juga merasa sangat heran sekali Dia bangkit berdiri dan memasuki ke dalam gua kecil itu Tetapi siapa tahu begitu dia masuk ternyata juga tak terdengar kabar beritanya Pintu dengan Pek Jien Tai Su berturut-turut menanti beberapa saat kemudian Tetapi tetap tak mendapatkan berita sedikit pun juga Pada saat itu Pintu dengan Pek Jien Tai Su telah tak dapat menahan sabar lagi Setelah berunding sejenak bersama-sama berjalan memasuki gua kecil itu Tetapi siapa tahu begitu memasuki ke dalam gua itu nampak suhu beserta Tian Liong Ba Su semuanya telah menggeletak di atas tanah Supasang matanya ditutup dengan sangat rapat Agaknya telah menemui kematiannya Ia terkejut Pintu pada waktu itu tidaklah kecil Segera Pintu membopong suhu keluar gua dan membantu melancarkan jalan darahnya Di atas jalan darahnya dengan perlahan diurut Potong Jien Bu Sim Bagaimana dengan Tian Liong Tai Su dengan Pek Jien Tai Su? Titik Xiao Cheng Tao Tiang menghela napas panjang Sahutnya Tian Liong dengan Pek Jien Tai Su jika dibandingkan dengan Pintu bertindak keluar setindak lebih lambat Aku kira Pek Jien Tai Su mengadakan pertolongan terlebih dahulu di dalam gua itu Baru kemudian membopong Tian Liong Ba Su keluar dari gua itu Jien Bu Sim agaknya tidak menginginkan untuk memutuskan perkataan Sian Cheng Tao Tiang di tengah jalan Dengan tertawa tanyanya Kemudian bagaimana titik Sahut Sian Cheng Tao Tiang Suhuku setelah sadar kembali hanya mengatakan sepatah kata saja Memerintahkan aku mengirim pulang tubuhnya Kemudian menutup matanya lagi Keadaan serta pemandangan pada waktu itu sungguh tak karuan sekali Dalam hati Pintu merasa sangat kacau dan bimbang Kebiasaan dari suhu biasanya sangat keras sekali Setiap perkataan yang telah diucapkan haruslah dijalankan tanpa berubah lagi Dan tidak memperkenankan orang lagi Pintu begitu mendapat perintah dari suhu Segera menggendong tubuhnya dengan sekuat tenaga Sian malah melanjutkan perjalanan pulang ke atas gunung Butong San Ujar Jien Bu Sim Suhumu apakah tidak meninggalkan pesan yang lain kepada Tao Tiang? Sian Cheng Tao Tiang menghela nafas panjang Ujarnya lagi Begitu aku memasuki pintu kuil segera memerintahkan beberapa Orang sute untuk berkumpul di dalam kamar suhu Dan menantikan perintah selanjutnya Tetapi siapa tahu setelah menanti beberapa saat lamanya Tetap tak nampak suhu mendusin kembali Tetapi juga tidak putus nafas Terus menerus tetap kempas-kempis tak putusnya Jien Bu Sim mendadak mengeditkan sepasang matanya Ujarnya, hal ini sungguh sangat aneh sekali Ujar Sian Cheng Tao Tiang Pinco beserta beberapa orang sute melihat lama sekali tidak nampak suhu menjadi sadar Kembali segera memutuskan untuk sambil menggunakan ilmu mengurut jalan darah Untuk melancarkan jalannya darah di dalam urat nadi suhu Sambil menggunakan obat mujarab dari partai butong diberikan pada suhu Kedua hal ini dijalankan hanya mengharapkan Chiang Bun Jin segera dapat menjadi sadar kembali Berkata sampai di sini mendadak dia berhenti berbicara Sedang pada wajahnya menampilkan suatu perasaan yang sangat menakutkan dan berduka sekali Dengan perlahan-lahan dia memejamkan sepasang matanya Terlihat bahwa di dalam hatinya kini sedang membayangkan kembali suatu kejadian yang sangat mengerikan dan menakutkan sekali Apabila dipikirkan kembali dalam hatinya tanpa terasa menjadi sangat tak enek sekali Jian Bu Sim tahu bahwa di dalam hatinya kini sedang timbul suatu getaran yang sangat hebat sekali Dan memejamkan sepasang matanya mengharapkan dengan mengatur pernapasan dan menenangkan pikirannya itu Segera dapat menindas kembali pergolakan yang terjadi di dalam hatinya Dia tidak menanyakan lagi dan mengawini dia duduk berhadapan Setelah lewat beberapa saat kemudian Barulah Sian Cheng Tuti yang dengan perlahan mementangkan kembali sepasang matanya kembali Ujarnya lagi Mungkin menunggu satu jam kemudian Pada saat itu adalah di suatu tengah malam yang sangat sunyi sekali Suhu mendadak sadar kembali dan bangkit berdiri Telapak tangannya mendadak melayang menghantam ke arah pintu Menurut peraturan yang terdapat di dalam butong pei kami Selamanya sangat keras sekali Kini nampak telapak tangan dari suhu telah berada di depan matanya Juga tidak berani untuk menghindarkan diri Tetapi bagaimanapun juga manusia masih membutuhkan suatu kehidupan Membuat pintu tanpa terasa telah menghindarkan diri dari serangan yang ditujukan ke arah jalan darah penting di depan dada Pukulan itu dengan sangat tepat sekali telah mengenai bahu kanan pintu Sehingga membuat dua buah tulang iga pintu menjadi patah seketika itu juga dan jatuh ke atas tanah Untung aku tidak sampai kehilangan kesadaranku Nampak sepasang metu suhu memancarkan sinar metu yang sangat aneh sekali Bagaikan seorang yang telah gila dan kalap Dengan keras aku membentak beberapa orang suteku untuk dengan cepat mengundurkan diri Tetapi siapa tahu tetap telah terlambat satu tindak Dua orang suteku telah berhasil dicengkeram urat nadinya Pada saat itu, sekalipun mereka telah berhasil mempelajari suatu ilmu kepandayan silat yang sangat tinggi Tetapi tidak berani untuk turun tangan melawan Dengan hidup anggota badan mereka telah diputuskan oleh suhu dan dengan keras dihantam jalan darah pentinya Sehingga muntah darah tak henti-hentinya Pinco pada saat itu mendapatkan bantuan dari Sian Seng Sute meloloskan diri dari bahaya kematian Peristiwa yang demikian duka serta mengerikan itu sampai saat ini Jika dipikirkan lagi membuat hati orang menjadi takut dan ngeri Sehingga merasa tak tentram hatinya Tanya Jien Busim lagi Bagaimana selanjutnya? Titik Sahut Sian Ceng To'o Tiang Pinco setelah mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Sian Seng Sute sehingga lolos dari kematian Sian Guat, Sian Koang Dua orang Sute hatinya khawatir kalau sampai terjerumus dalam kegilaan serta kekalapan yang diderita oleh suhu itu Segera ikuti keluar dari ruangan dan mengunci ruangan tersebut Tanya Jien Busim lagi Dengan kepandayan silat yang dimiliki oleh suhumu itu Kedua belah pintu yang terbuat dari kayu itu bagaimana dapat menahan dia di dalam ruangan? Titik Sahut Sian Ceng To'o Tiang Inilah suatu peristiwa yang sangat aneh dan mengherankan sekali Segala perubahan yang terjadi semuanya sukar untuk dipikirkan dan diduga terlebih dahulu Setelah suhu terkunci di dalam ruangan itu Bukannya mendobrak pintu untuk keluar dari ruangan Malah sebaliknya melampiakan seluruh kebenciannya ke atas tubuh kedua orang Sute yang sedang menderita luka dan berbaring di atas tanah Tubuh mereka menjadi hancur berkeping-keping dan menemui kematiannya di bawah sobekan yang dilancarkan oleh suhu 41 sama dengan sama dengan sama dengan Hei, walaupun seorang yang mempunyai dendam sakit hati sebagaimana dalamnya pun juga sukar untuk turun tangan sedemikian kejamnya Apalagi anak murid yang dididik oleh suhu 10 tahun lebih Aku dengan kedua orang Sute dengan macu kepala sendiri melihat hal ini sungguh merasa sangat berduka dan bersedih sekali Tetapi orang yang menurunkan tangan jahat itu ternyata adalah suhu yang mendidik kami Pun merupakan seorang Chiang Bun Jin dari satu partai besar Apabila turun tangan menolong, keadaan serta situasinya tentunya akan segera berubah menjadi suatu keadaan di mana suhu dan murid mengadakan pertempuran yang sengit dan mengerikan Jin Busim tiba memotong perkataannya, tanyanya, suhumu To'o Tiang kini berada di mana masih kap dia hidup di dunia ini? Titik Sahut Sian Cheng To'o Tiang Sejak dahulu telah meninggal dunia, Hei Suhuku setelah menghancurkan tubuh kedua suteku sehingga berkeping-keping Seluruh kebencian yang terkumpul di dalam hatinya agaknya masih belum lenyap semuanya Acirnya dia menggigit putus lidahnya sendiri dan menghancurkan batok kepalanya dan menemui ajalnya Ujar Jin Busim Peristiwa ini selain ketiga orang sutemu itu, apakah tidak ada orang lain yang mengetahui lagi? Sahut Sian Cheng To'o Tiang Mereka hanya mengetahui kalau suhu mendadak berubah menjadi seorang yang tidak beres ingatannya, tetapi pengalaman sebagian di mukanya mereka tak mengetahui sedikit pun juga Sedang Pek, Jien Tai Su sekalipun mengetahui kisah di depannya tetapi peristiwa Suhuku membunuh mati muridnya sendiri yang terjadi di belakangan ini dia juga tidak mengetahuinya sama sekali Pinto sendiri malah dari permulaan hingga akhir peristiwa mengikuti dengan metu kepala sendiri Dia berhenti sejenak, tidak menanti Jien Busim membuka mulut bertanya lagi, dengan sendirinya dia meneruskan Pinto dengan ketiga orang suti setelah berunding sebentar segera memutuskan untuk merahasikan peristiwa yang sangat mengerikan ini Dan menyembunyikan untuk menghindari mendapatkan ejekan yang dilontarkan pada Partai Butong Pei Satu bulan kemudian, luka yang diderita oleh Pinto telah sembuh seluruhnya, dan menerima jabatan sebagai Changbun Jien dari Butong Pei ini Pernah Pinto mengundang beberapa jago berkepandaian tinggi dari Partai Kami untuk berangkat menuju ke Goa Batu waktu itu untuk memeriksanya Tetapi terlihat suasana serta keadaan di tempat itu tetap serupa saja Sedikit pun tidak melihat tempat yang mencurigakan, Goa itu tak lebih hanyalah merupakan suatu Goa Batu yang biasa saja Terpaksa Pinto menyembunyikan hal ini di dalam hati, berturut-turut telah lewat berpuluh tahun lamanya tak pernah membicarakan soal ini kepada orang kedua Ketiga suteku masih menganggap bahwa suhu mendadak telah menderita suatu penyakit yang sangat aneh sekali Sehingga berubah menjadi seorang yang tidak beres ingatannya babkan menjadi kalap Tetapi setiap kali Pinto memikirkan akan hal ini, segera merasakan di dalam hati terasa agak menjadi berat dan merasa tidak tentram Rahasia yang terkandung di dalam hatiku itu bagaikan merupakan sebuah pedang yang sangat tajam menusuk di dalam hatiku setiap malam Membuat Pinto menderita selama berpuluh tahun lamanya, dan sukar untuk membicarakannya kembali Jien Busim agaknya terhadap peristiwa lalu yang mengerikan dan menyedihkan ini telah membangkitkan kegembiraan hatinya Segera tanyanya lagi Pengalaman yang dialami oleh Tian Leong Taishu aku kira Pastilah menyerupai dengan apa yang dialami oleh Suhu Toh Otiang. Ujar Sian Cheng Toh Otiang Bagaimana dengan pengalaman yang dialami oleh Tian Leong Taishu Pinto sendiri juga tidaklah begitu jelas Tetapi Pek Jien Taishu setelah kembali ke kuil tidak sampai satu bulan lamanya telah menerima juga jabatan sebagai Chiang Bun Jin dari Partai Siao Limpei Seperti halnya dengan Pinto sendiri titik Dia berhenti sejenak dan menghela nafas panjang Lanjutnya lagi Di dalam 30 tahun ini sekalipun Pinto pernah berjumpa Beberapa kali dengan Pek Jien Taishu Tetapi dia agaknya mempunyai maksud untuk menghindarkan diri dengan Pinto terpaksa Tak berani bertanya lebih banyak lagi untuk membuat orang lain menjadi serba salah Jien Busim mendadak bangkit berdiri sambil ujarnya Dengan mendapatkan kepercayaan dari Toh Otiang kepada Chai Hai Sehingga mau memberitahukan kepada Chai Hai mengenai peristiwa mengerikan yang terjadi pada puluhan tabun yang lalu Yang selalu disembunyikan di dalam hati Toh Otiang Aku disini mengucapkan sangat berterima kasih sekali Dia merangkap tangannya memberi hormat Kemudian lanjutnya Lagi Chai Hai disini mohon diri Tiga bulan kemudian akan datang lagi Ke atas gunung Butong San untuk bermain catur lagi dengan Toh Otiang Sian Cheng Toh Otiang mendadak terlihat sikapnya telah berubah menjadi gembira lagi Ujarnya Di dalam hati Pinto telah membunyikan banyak sekali rahasia Tentang peristiwa ini telah Pinto ceritakan dengan sangat jelas sekali Maafkan kalau Pinto tak ada ucapan lain lagi tentang peristiwa ini Jien Busim tertawa Ujarnya Lain kali kita akan berganti dengan taruhan yang lain saja Sepasang kakinya ditutulkan ke atas tanah Dengan menerjang ke arah pintu dia melayang keluar Tampak sebuah bayangan manusia berkelebat dan lenyap dari pandangan Sian Cheng memandang bayangan tubuh dari Jien Busim yang dengan cepat lenyap dari pandangan mata Setelah termenung agak lama Mendadak dia mengambil tongkat di atas meja dan dipukulkan ke atas lonceng tembaga Lonceng tembaga itu berbunyi tiga kali Dan mendengung tak henti aja Suara lonceng itu belum berhenti berbunyi Tampak seorang Toosu kecil yang sangat tampan sekali telah membuka tirai masuk ke dalam Sambil merangkap tangannya memberi hormat Dia menundukkan kepalanya menanti perintah Dengan nada yang sangat rendah ujar Sian Cheng Too Tiang Cepat kau pergi memanggil Sian Seng, Sian Koang dua orang Susiok Toosu kecil itu menyahut menerima perintah Di dalam sekejap mati saja telah membawa dua orang Toosu berusia pertengahan Yang memakai jubah berwarna hitam berjalan masuk ke dalam ruangan yang mungil tersebut Kedua orang itu bersama merangkap tangannya Sambil membungkukan diri memberi hormat ujarnya kepada Sian Cheng Too Tiang Cian Bun Subeng mempunyai perintah apa? Sahut Sian Cheng Too Tiang sambil tersenyum Hampir setahun lamanya tidak bertemu dengan kalian berdua Sute Too Tiang berusia agak tua yang berdiri di sebelah kiri mendadak Maju dua langkah ke depan sambil membungkukan diri memberi hormat ujarnya Siaw Te berguna untuk menahan serangan musuh tangguh sehingga mengganggu ketenangan dari Suheng Kini Mobon diberi hukuman Sambil tertawa Sahut Sian Cheng Too Tiang Orang yang datang adalah Tengelo Otrai yang mempunyai nama yang sangat terkenal di dalam dunia Kangong Sute tak berhasil menahan dirinya, juga tak dapat dikatakan telah kehilangan muka Mendadak dia menghela nafas dengan perlahan Ujarnya lagi, kalian berdua Sute silahkan duduk Pintun mempunyai suatu urusan Yang sangat penting sekali yang hendak dirundingkan dengan kalian berdua Kedua orang itu adalah Sian Seng serta Sian Kaung yang merupakan salah satu dari botong Suh Lo Kedua orang itu saling bertukar pandangan sejenak keudian bersama-sama berkata Chiang Bun Suheng mempunyai perintah apa silahkan untuk memberi tahu kepada kami Tentang berunding dua kata kami sekalian mana berani untuk menerimanya Sian Cheng dengan perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke atas tubuh Sian Seng Too Tiang Ujarnya kemudian Kalian berdua Sute apakah mengetahui mengapa Pintun menjalankan semedi selama setahun lamanya? Tanda petik Hati dan sifat Sian Seng paling jujur dan selamanya tak dapat untuk berpikir panjang Mendengar pertanyaan ini tanpa terasa dia menjadi tertegun Sambil mementang mulutnya lebar Dia berdiam diri tak sepatah katapun yang keluar dari mulurnya yang terbuka itu Sian Keang Too Tiang sambil mengelus jenggotnya dia termenung sejenak kemudian ujarnya Su Heng apakah dikarenakan jurus serangan Hwee Tia Sam Chau atau tiga jurus langit berputar dari ilmu pedang Taihek Hwee Kiam Hoat? Bagian ke-13 Dengan nada yang serius sahut Sia O Ceng Too Tiang Sute hanya menebak betul separuh bagian saja Dia mendengarkan kepalanya sambil menghela nafas panjang ujarnya Kekacauan di dalam dunia kargo kini telah hampir tiba Ketenangan yang terjadi di dalam bulim selama berpuluh-puluh tahun ini Tidaklah lebih hanya merupakan suatu ketenangan di saat akan terjadinya suatu hujan badai yang sangat hebat di dalam bulim Hei! Tanda seru Hujan badai menerjang ke atas loteng yang indah Kematian yang dialami oleh Tiongok An Su Cinchu kini telah tersebar luas di seluruh dunia Kangow Yang sekaligus merupakan tanda bahaya pula bagi jago dari seluruh dunia persilatan Mulai saat ini juga Di dalam dunia Kangow segera akan terjadi suatu kancah pertempuran yang sangat mengerikan sekali Bahkan sampai terjadinya darah segar membanjiri bumi titik Agaknya dia merasa bahwa perkataan yang baru saja diucapkan itu terlalu berlebihan Sukar sekali untuk dipahami oleh orang lain Sedang dirinya pun tidak mempunyai daya untuk secara keseluruhan memberikan sebabnya serta akibatnya Kemudian, dengan panjang dia mengheanapas, persoalannya segera dialihkan Ujarnya lagi Pada saat Sian Guat Sute meninggalkan gunung Apakah pernah memberitahukan kepada kalian berdua Sukte? Titik Sahut Sian Seng To'o Tiang Pada saat Sian Guat Subeng meninggalkan gunung Dia hanya memberitahukan kepada Pinco bahwa ada urusan yang sangat tergesa-gesa sekali Sehingga harus turun gunung melakukan perjalanan Tetapi tidak pernah mengatakan kapan akan kembali ke atas gunung lagi Titik Sian Ceng memejamkan matanya berpikir keras beberapa saat Kemudian ujarnya lagi Kemungkinan sekali Sian Guat Sute kini telah terjebak di dalam keadaan antara hidup dan mati Sian Seng, Sian Keang To'o Tiang bersama-sama menjadi sangat terkejut Ujarnya Perkataan Su Heng baru ini bagaimana dapat diucapkan? Dari sepasang metu Sian Ceng To'o Tiang memancarkan sinar metu yang sangat tajam sekali Ujarnya kemudian Aku hanyalah mempunyai perasaan seratai dugaan seperti itu Hei! Tanda seru! Hanyalah dapat disalahkan aku terlalu memandang rendah urusan Sehingga ternyata tidak mengadakan pencegahan sebelumnya Untuk urusan ini cepat atau lambat Aku haruslah mengadakan perjalanan turun gunung satu kali Sinar matanya dengan perlahan di atas wajah kedua orang itu Kemudian lanjutnya lagi Perjalanan kami ini kemungkinan akan terjadi perubahan apapun Dengan kekuatan yang dimiliki Pinto sekarang ini Aku kira tidaklah cukup untuk mengatasinya Sian Kuang Sute harap mengikuti Pinto di dalam perjalanan ini Sedang urusan mengenai dalam kuil untuk sementara diwakilkan kepada Sian Seng Sute Dengan cepat ujar Sian Seng To'o Tiang Kecerdasan dari Siaw Te sangat tipis sekali Aku kira sukar sekali untuk memikul tugas yang demikian beratnya itu Sian Ceng To'o Tiang tertawa-tawar Sahutnya Tentang hal ini aku telah mempunyai pikiran yang masak Sian Seng Sute tak usahlah menolak lagi Sinar matanya beralih ke atas wajah Sian Kuang To'o Tiang Ujarnya Lagi Sian Kuang Sute cepatlah kau meringkas sedikit barang serta Pakalian, kita segera akan berangkat mengadakan perjalanan Sian Kuang bersiap akan membuka mulut tetapi tak jadi Dengan cepat dia memutar tubuhnya dan mengundurkan diri Sejenak kemudian Sian Kuang To'o Tiang dengan cepat dan tergesa-gesa telah kembali lagi ke dalam ruangan mungil itu Pada saat ini, dia telah berganti dengan sebuah jubah berwarna hijau Rambutnya digulung tinggi dan memakai kaos berwarna putih Pada punggungnya menyoren sebilah pedang Sedang kakinya memakai sepatu dari rumput Sambil merangkap tangannya memberi hormat kepada Sian Ceng To'o Tiang ujarnya Siaw Te telah selesai mempersiapkan diri Hanya menanti perintah selanjutnya dari Su Heng untuk segera melakukan perjalanan Sian Ceng To'o Tiang tersenyum Sahutnya kita segera berangkat kini juga Tubuhnya meloncat menyambar sebilah pedang panjang yang tergantung di atas dinding Melajang keluar dari ruangan yang indah tersebut Sian Seng membungkukan tubuhnya menghantar Sambil dengan keras teriaknya Buli yang suhut Su Heng, Sute di tengah perjalanan semoga selalu selamat Dan dengan cepat menemukan kembali jejak dari Sian Guat Su Heng Dari tempat kejauhan terdengar berkumandang datang sebuah suara yang sangat ramah sekali dari Sian Ceng To'o Tiang Sute Hatsilah menjadi kuil Sem Yuan Koan Suara itu dengan cepat berlalu dan makin lama makin kecil suaranya dan akhirnya lenyap dari pendengaran Tiga hari setelah berlalunya dua orang jago berkepandaian tinggi yang tak pernah berlalu dari kuil Sem Yuan Koan itu Di bawah puncak gunung Siong San Di luar kuil Siaw Mlemsie yang sangat terkenal di dalam dunia Kangowo itu muncul seorang pemuda berbaju hijau yang mempujai wajah sangat tampan sekali Kuil Siaw Mlemsie yang sangat angker itu baru ini mendadak mulai diadakan dengan suatu penjagaan yang sangat ketat dan keras sekali Di luar kuil maupun di dalam kuil penuh diliputi oleh penjaga yang baik berjaga secara terangan maupun secara menggelap Suhguh keras sekali penjagaannya sekalipun seekor burung juga sukar sekali untuk terbang masuk Pemuda berbaju hijau baru saja berada di luar kuil Siaw Mlemsie kira sepuluh li Telah diketahui oleh penjaga yang diatur di sekitar kuil maupun yang disebarkan di jalan-jalan menuju ke arah kuil Dengan cepat berita dikirim dan membunyikan tanda bahaya Oleh karena itu, ketika pemuda itu sampai di luar kuil Siaw Mlemsie Segera terlihat tiga orang Hua Oshio yang memakai pakaian lasa dan membawa sebuah toya dengan berdiri sejajar menyambut di depan kuil Siaw Mlemsie tersebut Hua Oshio yang di tengah dan baru ia kurang lebih lima puluhan dengan sangat angker berdiri tegak Dari matanya memancar keluar sinar yang sangat tajam Hal ini membuktikan kalau Hua Oshio tersebut memiliki tenaga dalam yang sangat sempurna Pemuda berbaju hijau itu ketika sampai di luar kuil Siaw Mlemsie pada jarak 4-5 kaki Mendadak memperlambat langkah kakinya Setelah memandang sejenak ke arah ketiga orang Hua Oshio itu dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan ke arah depan Hua Oshio yang berdiri di tengah itu tiba mengucapkan kata pujian kepada Buddha dengan nyaring Sedang tangan kirinya diletakkan di depan dadanya sambil ujarnya Om Minto Hout Situ silahkan Pemuda berbaju hijau itu tertawa-tawar sambil merangkap tangannya memberi hormat sahutnya Terima kasih tiga orang Taishu menyambut dari jauh Ketiga Hua Oshio itu bersama-sama menjadi tertegun Tetapi di dalam sekejap saja telah berubah kembali menjadi tenang Hua Oshio tua yang berdiri di tengah itu mendadak tersenyum Ujarnya Jika didengar dari perkataanmu itu, Situ memangnya mengandung Maksud tujuan datang kemari, entah mempunyai urusan apa Titik Dari sepasang mata pemuda berbaju hijau itu memancarkan sinar yang sangat tajam sekali Setelah menyapu sekejap ke arah ketiga orang Hua Oshio itu sambil tertawa sahutnya dengan tenang Chai Hei hendak menemui Pek Jien Taishu Hua Oshio tua yang berdiri di tengah itu sekonyong maju dua langkah ke depan Tanyanya, entah siapakah nama dari Situ Sahut pemuda berbaju hijau itu Chai Hei Jien Busim, sebutan Taishu Hua Oshio tua yang berdiri di tengah itu tertawa ringan Sahutnya, Lohu Pek Jien Titik Ujar Jien Busim lagi Harap Taishu mau memberitahukan kepada Pek Jien Taishu Katakanlah Chai Hei mempunyai urusan hendak bertemu sejenak dengan dia Sahut Pek Jien Taishu Ruangan kuil sangat luas sekali tak ada tamu yang tak disambut Hanya sayang si Cu datangnya terlalu tidak tepat waktunya Sepasang mata Jien Busim memancarkan sinar mata yang sangat tajam sekali Ujarnya Bagaimana tidak tepat waktunya Sahut Pek Jien Taishu Pek Jien Su Heng kini sedang tidak enak badannya Tak dapat menemui tamu terhormat Sepasang alis Jien Busim dikerutkan Sedang dari matanya memancarkan sinar yang sangat tajam sekali Sambil tertawa dingin ujarnya Apabila Chai Hei pasti ingin menemui bagaimana Pek Jien Taishu tertawa besar Sahutnya Jago berkepandaian tinggi dari dunia Kangou siapa yang berani dengan demikian rendahnya memandang ringan kepada Siaulim Siyye Lohu sungguh tak dapat memikirkan siapa saja Ujar Jien Busim Jika Chai Hei lihat, perkaraan dari Taishu itu bukan kap terlalu dibesar-besarkan dari kenyataan titik Wajah dari Pek Jien Taishu berubah hebat Sahutnya Perkataan yang diucapkan si Chui lebih baik berhati-hati sedikit Lohu selamanya tidak suka bergurau dengan orang lain Jien Busim dengan langkah yang sangat perlahan berjalan ke depan Pada bibirnya tersungging suatu senyuman yang mengejek Tetapi sikap serta gerak geriknya sangat gagah sekali Bagaikan tak pernah terjadi sesuatu kejadian apapun Wajah Pek Jien Taishu berubah menjadi sangat keren, sepasang Matanya memandang tajam ke atas wajah Jien Busim dengan nada yang berat bentaknya Si Chui harap menghentikan langkahnya Apabila tetap hendak dengan kekerasan menerjang masuk ke dalam kuil Janganlah menyalahkan Lohu kalau kurang hormat Sahut Jien Busim dengan tawar Taishu merupakan seorang pendeta beribadat Aku kira pastilah tidak menyukai urusan menggerakan senjata tajam Ujar Pek Jien Taishu lagi Untuk menjaga nama baik daripada kuil Syaulim Siyye Lohu mau tak mau harus menggerakan toya di tanganku ini Kecuali kalau Siyu pada saatnya segera mengundurkan diri Ujar Jien Busim dengan kukuh Kuil Syaulim P ini taihai pasti akan memasukinya Dan Pek Jien Taishu pun pasti akan menemuinya Hanyalah tidak ingin sampai bergerak dengan pendeta yang beribadat tinggi Dia berhenti sejenak kemudian lanjutnya lagi Apakah kecuali harus bergeberak Tak ada care lain untuk dipikirkan lagi Sikapnya yang tidak lemah maupun tidak keras ini Membuat Pek Jien Taishu menjadi bingung tak karuan Entah bagaimana baiknya Setelah berpikir keras sejenak Baru ujarnya Jien Taishu mempunyai pendapat apa Mengapa tak kau katakan keluar Sehingga membuka pikiran Lohu yang picit ini Sambil tertawa ujar Jien Busim Kita bertaruh sabentar bagaimana Cai He apabila telah mengalami kekalahan Segera akan balik tubuh pergi dari tempat ini Tetapi apabila Taishu yang mengalami kekalahan Harap memhawak Cai Be untuk menemui Pek Jien Taishu Pek Jien Taishu menggelengkan kepalanya Sahutnya Hanya sayang Lohu tidak diperkenankan Untuk bertaruh macam apapun juga Ujar Jien Busim lagi Care berjudi bermacam Mengapa harus mengikuti aturan yang seharusnya Sekalipun anak kecil yang berusia 3 tahun pun Telah dapat melakukan pertaruhan Pek Jien Taishu menjadi tertegun Tanyanya Sebenarnya harus bertaruh macam apakah? Titik Sahut Jien Busim dengan tenang Taruhan adalah Cai He yang memutuskan Sedang caranya adalah Taishu yang menetapkan Bertaruh di dalam permainan hyam Catur, sajak, atau menggambar, menyanyi atau bersyair Ataupun pertandingan di dalam bun maupun bu Asalkan merupakan hal yang tidak melanggar Segala macam pun boleh ditaruhkan Pek Jien Taishu mendengar perkataan yang diucapkan itu terlalu membual Tanpa terasa semangatnya timbul dengan menyala-nyala Segera dia tertawa besar Ujarnya Ucapan Jien Si Chu demikian hebatnya Aku kira tak ada satupun yang Jien Si Chu tidak mengetahuinya Titik Sambil tertawa sahut Jien Busim Asalkan Taishu dapat mengajukan pertanyaannya Cai He bagaimanapun akan tetap mengiringinya Ujar Pek Jien Taishu Lohu apabila akan bertanding di dalam hal ajaran Buddha dengan Si Chu Hal ini aku kira terlalu sukar Si Chu kalau memangnya sedikit pun tidak memandang pada pihak Xiaoling Aku kira pastilah memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi Kita orang yang belajar kepandaian silat Aku kira lebih baik mengadakan pertaruhan dengan kepandaian masing saja Tanda seru Titik Sahut Jien Busim Asalkan tidak turun tangan sendiri bergebrak sehingga mengakibatkan mengalirnya darah di tempat ini Sehingga menimbulkan suasana yang mengerikan Cai He selalu akan mengikuti terus Sahut Pek Jien Taishu Sungguh bagus sekali Perkataan dari Jien Si Chu sungguh sangat tepat sekali Membuat Pin Cheng sangat kagum sekali Dia berhenti sejenak Sinar matanya berputar memandang ke arah dua buah pohon siung Yang mempunyai keliling yang sangat besar sekali Dan tumbuh beberapa kaki dari tempat itu Lanjutnya lagi Pin Cheng akan di dalam tiga kali pukulan Membuat pohon siung yang tumbuh di sebelah kiri itu patah menjadi dua Diam-diam mengerahkan tenaga dalamnya yang disalurkan ke dalam telapak tangannya dan melancarkan serangan dengan sangat hebat sekali Angin pukulan itu dengan cepat mengenai di atas pohon siung Tampak batang dan daun dari pohon tersebut bergoyang sedikit Bagaikan sebuah angin kencang yang bertiup saja sehingga mengakibatkan goyangnya batang dan daun tersebut Pek Jien Taisu menoleh memandang sekejap ke arah Jien Busim Tangan kanannya didorong ke depan lagi melancarkan satu kali serangan dasyat Sekarang kali ini agaknya jauh lebih lemah lagi Sampai pun batang dan daun itu bergerak sedikit pun tidak Jien Busim tertawa-tawar, sahutnya Penaga pukulan dari Kiem Kongklang yang dimiliki Taisu sungguh sangat sempurna sekali Pek Jien Taisu menjadi tertegun, dengan perlahan-lahan dia mengangkat tangan kanannya dan mendorong dari depan dadanya Serangan ini gerakannya sangat perlahan sekali, wajahnya berubah menjadi merah padam Terdengar suara getaran yang sangat keras sekali Pohon syong yang besar dan kasar itu mendadak patah menjadi dua bagian dan roboh ke atas tanah dengan diiringi oleh suara yang memekikan telinga Jien Busim memandang sekejap ke arah pobon syong yang patah menjadi dua itu, sambil tertawa ujarnya Penaga pukulan dari Taisu memang sangat hebat sekali Hanya sayang harus berturut melancarkan tiga kali serangan baru berhasil apabila di dalam satu kali serangan saja telah berhasil mengetarkan pohon syong itu sehingga basah menjadi dua bagian Waktu itulah baru dapat memperebutkan kejantanan ia dengan jago berkepandaian tinggi di dalam dunia persilatan Pek Jien Taisu mengerutkan alisnya ujarnya Jien Si Chu cukup apabila dapat berbuat seperti apa yang dilakukan barusan ini, Pin Cheng segera akan mengaku kalah Jien Busim tertawa sahutnya Taisu merupakan seorang pendeta yang beribadah tinggi, setiap perkataan yang telah diucapkan akan dianggap sangat berharga sekali, Cai Hai sangat mempercayainya Pek Jien Taisu memandang sekejap ke arah Jien Busim, diam pikirnya Orang ini baru berusia kurang lebih 20 tahunan saja, sekalipun mendapat petunjuk dari guru yang pandai, dan sejak dilahirkan telah mulai melatih ilmu silat Juga tak lebih hanya berhasil melatih tenaga dalam ia hingga kurang lebih 20 tahunan saja Apakah dapat dikata tenaga dalam yang dimilikinya itu dapat jauh melebih tenaga dalam yang aku miliki Pikirannya menjadi tergerak, dengan cepat ujarnya Jien Sicu lebih baik segera turun tangan saja, apabila sungguh dapat memenangkan Pin Cheng sehingga berhasil mematahkan pohon syur Satunya itu, Pin Cheng akan menerima hukuman untuk menghantar kau pergi menemui Chiang Bun Subeng Jien Busim agaknya hanya menanti ucapan tersebut, tubuhnya mendadak berputar dengan sangat cepat sekali dan memukul ke arah pohon syur tersebut Sedang pada mulutnya dia tertawa besar, ujarnya Cai Hai percaya kalau perkataan yang diucapkan oleh Tai Su tidak akan berbobong Perkataannya belum selesai diucapkan, terdengar suara getaran yang sangat besar itu mendadak roboh jatuh ke atas tanah Pejen Tai Su bagaikan mendadak mendapatkan pukulan yang sangat dasyat Dengan termangu-mangu dia berdiri mematung di sana, sedang sinar matanya tak hentinya berputar dari pohon syong yang tumbang itu beralih ke atas wajah dari Jien Busim Hal ini memperlihatkan kalau hatinya telah digetarkan oleh tenaga dalam yang sempurna dari Jien Busim, dan hatinya merasa sangat terperanjat sekali Jien Busim mendongakan kepalanya memandang sekejap ke arah cuaca, sambil tertawa ujarnya Tai Su, Cai Hai harus sebelum matahari terbenam meninggalkan tempat ini untuk memenuhi suatu perjanjian Pejen Tai Su menghela napas panjang, ujarnya Kekuatan pukulan telapak tangan yang dilancarkan oleh Jien Si Chu, Pin Cheng selamanya belum pernah menemuinya Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi Si Chu harap menanti di sini sebentar, Pin Cheng segera akan memerinrah orang untuk masuk memberikan laporan Tangannya digapai, seorang Hua Oshio dengan langkah yang lebar berjalan mendatangi Dengan nada yang rendah Pejen Tai Su mengucapkan beberapa patah kata tampak Hua Oshio itu dengan cepat memutarkan tubuhnya berjalan pergi Pejen Tai Su segera membalikan tubuhnya sambil merangkap tangannya di depan dada memberi hormat Ujarnya Si Chu silahkan Jien Bu Sim tidak sungkan lagi, dengan langkah yang lebar berjalan memasuki ke dalam kuil itu Setelah memasuki pintu kuil Siao Lim Sia yang sangat tangker itu, terlihat sebuah taman yang sangat luas sekali Di mana tumbuh berbagai macam bunga dan pepohonan, empat orang Hua Oshio berbaju hitam terbagi menjadi dua bagian Menjaga di samping, melihat Pejen Tai Su berjalan mendatangi, segera merangkap tangannya sambil membungkukan dirinya memberi hormat Kedudukan serta tingkatan Pejen Tai Su di dalam kuil Siao Lim Sia itu agaknya sangat tinggi sekali Keempat orang Hua Oshio itu terus menundukkan kepalanya dan berdiri tegak Menanti setelah kedua orang itu berjalan agak jauh barulah mendongakan kepalanya kembali Kedua orang itu dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan melalui pepohonan yang tumbuh di tempat itu Sepatah kata pun tak diucapkan keluar Pada saat mereka melanjutkan perjalanannya, tampak dua orang Hua Oshio kecil berjalan berbareng datang mendekat Gerakan dari kedua orang itu sangat cepat sekali Di dalam sekejap metu saja telah berada di hadapan kedua orang itu Bersama-sama merangkap tangannya di depan dada Sambil membungkukan diri memberi hormat ujarnya terhadap Pejen Tai Su Tochoo menerima perintah untuk menyambut kedarangan tamu terhormat Pejen Tai Su memalingkan wajahnya memandang ke arah Jin Bu Sim sambil ujarnya Kedua orang ini semuanya merupakan murid yang melayani keperluan Chiang Bun Jin Jin Sicu silahkan mengikuti mereka Pin Cheng dengan ini memohon diri Jin Bu merangkap tangannya, sahutnya Melelahkan Tai Su saja Wajah Pejen Tai Su berubah menjadi sangat keren Setelah merangkap tangannya membalas hormat, dengan cepat dia putar tubuhnya dan berjalan pergi Kedua orang Hua Oshio kecil itu bersama-sama mendongakan kepalanya Setelah memandang sekejap ke arah Jin Bu Sim ujarnya Si Chu harap memaafkan kami berjalan terlebih dahulu membuka jalan Sehabis berkata dia putarkan tubuhnya dan berjalan pergi Sifat serta gerak-gerik dari Jin Bu Sim sebenarnya sangat dingin Sudah tentu tidak sampai dipikirkan dalam hatinya Malah sebaliknya terhadap kedua orang Hua Oshio kecil yang usianya sangat muda itu Dimana telah mempunyai sifat yang begitu dinginnya Merasa sangat memuji sekali Setelah melewati jalan di antara pepohonan itu Sampailah mereka di muka sebuah halaman kuil yang sangat bersih dan sunyi Terlihat serentetan tembok berwarna merah mengelilingi sebuah bangunan yang sangat bersih Dua buah pintu yang terbuat kayu pohon syong dan berwarna putih setengah terbuka Hua Oshio kecil yang berdiri di sebelah kiri itu dengan perlahan mendorong pintu kayu itu Sambil menoleh memandang Jin Bu Sim ujarnya Si Chu harap menanti sesaat di tempat ini Dengan langkah yang lebar dia berjalan memasuki pintu itu Hua Oshio kecil yang berdiri di sebelah kanan itu dengan kencang berdiri di sisi tubuh Jin Bu Sim Agaknya dia sedang mengawasi segala gerak geriknya Hua Oshio kecil itu sekalipun usianya masih sangat muda Tetapi wajahnya terlihat sangat dingin kaku Sepasang alisnya sangat hitam, sedikit pun tidak menampakkan rasa welas kasihnya Jin Bu Sim serlah memandang sekejap ke arah Hua Oshio kecil itu Dia mendongakan kepalanya memandang mega putih yang melayang dengan perlahan di angkasa Sejenak kemudian, Hua Oshio kecil itu sekali lagi berjalan mendatangi Sambil ujarnya Suhu menanti kedatangan tamu di ruangan semedi Harap Si Chu masuk ke dalam ruang semedi untuk berbicara Jin Bu Sim juga tidak mengucap kata lagi Dengan langkah yang sangat cepat berjalan masuk ke dalam ruangan Mengikuti jalan kecil yang terbuat dari batu putih dan mengitari Sekumpulan bunga, sampailah Jin Bu Sim di atas tangga batu kini berdiri di depan sebuah ruangan semedi yang sangat sunyi sekali Sebuah ruangan yang sangat luas sekali terbentang di hadapan matanya Tampak seorang pendepta tua yang mempunyai wajah berwarna merah Dan jenggot yang sangat panjang duduk bersilah di tempat itu Jin Bu Sim dengan perlahan berbatuk ujarnya Elo Otai Su silatkan Dan sekali berjalan memasuki ruangan tersebut Sepasang matu dari Hua Siu tua yang dipejamkan itu mendadak dibuka dan memandang sejenak ke arah Jin Bu Sim sambil merangkap tangannya, sahutnya Si Chu silahkan duduk Jin Bu Sim tertawa-tawar, ujarnya, mengganggu kesunyian dari Tai Su Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi Tamu tak diundang datang mengunjungi, masih mengharapkan Tai Su mau memaafkan diri Chai Hei Hua Siu tua berwajah merah itu meletakkan tangannya di depan dada, sahutnya Pin Cheng, pek Jin Entah si Chu siapa titik Sahut Jin Bu Sim dengan perlahan Chai Hei Jin Bu Sim Tanya pek Jin Tai Su lagi Jin Si Chu entah mempunyai tujuan apakah datang kemari titik Sahut Jin Bu Sim Chai Hei datang karena urusan Tian Liong Tai Su Mendadak sambil tertawa dia menutup mulutnya Pek Jin Tai Su bagaikan mendadak mendapatkan pukulan yang sangat hebat Perasaannya menjadi bergolak, sambil bangkit membungkukan tubuhnya ujarnya Jin Si Chu silahkan duduk Jin Bu Sim menganggukan kepalanya sambil tersenyum Dan tanpa sungkan lagi duduk di atas kursi kayu yang terdapat di sisinya itu Ujar pek Jin Tai Su lagi Tian Liong Tai Su adalah suhu Pin Cheng, telah lama wafat Kini Jin Si Chu mendadak menyebut nama suhuku membuat Pin Cheng tak mengerti Sambil tertawa Sahut Jin Bu Sim Hanya sayang seorang pendeta berkepandaian tinggi telah menemui kematiannya dengan demikian mengenaskan Pek Jin Tai Su menjadi tertegun Sepasang matanya memandang terpesona ke arah Jin Bu Sim Setelah memandang sejenak baru sambil tertawa tanyanya Si Chu ini tahun entah telah berusia berapa tahun titik Sahut Jin Bu Sim Terima kasih atas pertanyaan dari Tai Su itu Chai Hai sungguh malu untuk mengatakannya keluar Jawabannya sekalipun kelihatannya sangat halus dan menghormat sekali Tetapi sebenarnya menggunakan kesempatan ini untuk memutarkan persoalan sebenarnya Pek Jin Tai Su tersenyum Ujarnya Suhuku telah wafat selama puluhan tahun lamanya Aku kira jika dibandingkan dengan usia Jin Si Chu sekarang ini jauh lebih tinggi lagi Titik Wajahnya mendadak berubah menjadi keren dengan sangat dingin Ujarnya Jin Si Chu mendadak datang kemari dan menyebutkan nama dari Suhuku Aku kira pastilah telah mendapat petunjuk dari orang yang berkepandaian tinggi untuk datang kemari Jie Bu Sim tertawa tawar Sahutnya Tai Su terlalu tegang saja Chai B dari ribuan li jauhnya datang kemari Di dalam perjalanan telah menderita rintangan yang banyak sekali Tai Su ternyata sampai pepun teh juga tidak disuguhkan Apakah beginilah caranya menyambut kedatangan tamu Titik Pejian Tai Su dengan perlahan-lahan bangkit berdiri Dengan nada yang keras teriaknya ke arah luar Suguhkan Terdengar di luar pintu ruangan itu suara yang menyahut Seorang Hua Sio kecil dengan membawa cawan teh berjalan masuk Di atas nampan yang dibuat dari pohon syong itu terletak secawan teh wangi yang berwarna hijau Jien Bu Sim mengulurkan tangannya mengambil cawan teh tersebut Hua Sio kecil itu segera membungkukan tubuhnya memberi hormat dan mengundurkan diri dari ruangan tersebut Pejian Ba Su dengan perlahan duduk kembali dan memejamkan sepasang matanya Ruangan itu kembali menjadi sunyi senyap Tak terdengar suara sedikit pun juga tamu ataupun majikan sama berdiam diri tak berkata Hal ini berlangsung terus hingga selama seperminuman teh lamanya Pejian Tai Su agaknya tak dapat bersabar lagi Sambil mementangkan sepasang matanya, ujarnya Maksud kedatangan dari Jien Si Chu sungguh membuat Pin Cheng sulit untuk menduganya Mendadak dia merendahkan suaranya, lanjutnya Di dalam ruangan ini selain Pin Cheng seorang, tak terdapat lagi orang si Chu apabila mempunyai pendapat Tak usah sungkan untuk dibicarakan Jien Bu Sim tersenyum, sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat tajam sekali, sahutnya Chai B merupakan orang luar, tidak menginginkan untuk menanyakan urusan yang menyangkut urusan dalam kuil Aku hanya ingin meminjam suatu benda dari Tai Su, apabila diizinkan, segera Chai Hai akan mohon diri Pejian Tai Su menjadi ragu unzuk sesaat, tanyanya Entah si Chu hendak meminjam benda apa? Sahut Jien Bu Sim Toya yang digunakan Tian Leong Tai Su waktu masih hidupnya wajah Pejian Tai Su berubah hebat, ujarnya Barang peninggalan dari suhuku almarhum, bagaimana dapat dipinjamkan kepada orang lain dengan demikian mudahnya? Sambil tertawa Sahut Jien Bu Sim Meminjamkan atau tidak meminjamkan, hal itu seluruhnya tergantung Tai Su yang memutuskan Pejian Tai Su mendadak mengebutkan jubahnya sambil bangkit berdiri, dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan mendekati ke arah Jien Bu Sim Pada alisnya berkelebat suatu hawa pembunuhan, hal ini membuktikan kalau kegusarannya telah makin memuncak Wajah dari Jien Bu Sim tetap dingin kaku, sepasang matanya memancarkan sinar yang tajam, dengan perlahan dia pun bangkit berdiri Pejian Tai Su terus mendesak hingga di depan tubuh Jien Bu Sim, dengan dingin tanyanya Sebenarnya kau datang kemari atas petunjuk dari siapa, cepat kau katakan, janganlah sampai menimbulkan kegusaran pinceng sehingga mengakibatkan kasukar untuk keluar dari ruangan ini satu tindak pun Sahut Jien Bu Sim dengan tenang Orang yang datang tak akan takut, demikian pula dengan Cai He, apabila Cai He merasa takut, juga tak berani dengan seorang diri mendatangi kuil Siau Lim Sia ini Pejian Tai Su mengebutkan ujung jubahnya, jari tengah dan jari telunjuk dari tangan kanannya ditegangkan, dengan perlahan diangkat ke atas sambil ujarnya Jien Si Chu apakah pernah mendengar ilmu Kiem Kong Chie Keng dari golongan Siau Lim Pei? Sepasang matu Jien Bu Sim memancarkan sinar bagaikan kilat, dengan tajam dia memandang ke arah tangan kanan Pejian Tai Su Tampak jari tengah dan jari tengah dan jari telunjuknya kini menjadi bertambah panjang satu kali dari biasanya Warnanya berubah menjadi merah darah, sekali pandang saja telah mengetahui bahwa jarinya itu sangat keras sekali dan dapat menghancurkan batu atau emas sekalipun Segera dengan diam dia mengerahkan tenaga dalamnya mempersiapkan diri, terapi di luarnya tetap menjaga sikap serta gerak gerik yang sangat tenang sekali, ujarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!